Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang besar. Dan kalau kita sungguh menyembah dia, kita akan kagum, hormat, memuji, memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, dengan pikiran, perasaan kehendak kita, perilaku kita, kita memuliakan Allah yang besar itu. Puji Tuhan, mari pagi ini kita kembali belajar dari firman Tuhan. Saya masih akan berkhutbah dari kehidupan Gideon. Mari kita membaca fasa 8 dari Hakim-Hakim, ayat 22 sampai ayat yang ke-35. Hakim-Hakim, fasal 8, ayat 22 sampai ayat yang ke-35. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, Kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Ada pun berat anting-anting emas yang dimintanya itu, ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian ungu muda yang dipakai oleh Raja-Raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat effort dari semuanya itu, dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Disanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah effort itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada saman Gideon. Lalu Yeruba'al bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abi Meleh kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abieser. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi alah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan alah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yeruba'al Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan belajar dari kehidupan Gideon kita melihat bahwa ternyata pahlawan-pahlawannya Tuhan atau orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa mereka adalah manusia biasa sama seperti Saudara dan saya. Amen, Bapak, Ibu. Tidak ada yang dapat dikatakan spesial dari kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti kita. Orang-orang dengan semua kelebihan mereka dan orang-orang dengan semua kelemahan mereka. Ini realita yang harus kita pahami. Bahwa ternyata orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa adalah manusia biasa dengan segala kelemahan mereka dan dengan segala kelebihan mereka. Nah, kita bersyukur ya Alkitab kita itu sangat jujur Bapak, Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Alkitab menceritakan semua kelebihan bahkan semua kekurangan pahlawan-pahlawan Allah itu. Kita membaca bagaimana Alkitab menceritakan kemenangan Gideon yang luar biasa tetapi Alkitab juga menceritakan keterburukan Gideon yang disebabkan karena kelemahan yang ada dalam dirinya. Nah, kita melihat bagaimana Gideon pertama-tama seorang yang menyembah Tuhan dia seorang penyembah Tuhan kalau kita membaca lagi di dalam fasal 7 ayat yang ke-15 Gideon adalah seorang yang menyembah Tuhan ini kelebihan Gideon dan sebagai penyembah-penyembah Tuhan dia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Midian dia adalah alat yang sangat efektif di tangan Tuhan ini kelebihan Gideon juga tetapi ada kekurangan yang sangat mencolok yaitu bahwa pada akhir dari hidupnya Gideon menyimpang dari jalur iman yang benar. Gideon tidak lagi hidup sesuai dengan iman kepercayaannya kepada Allah tetapi dia menyimpang dan itu menjadi jerat bagi dirinya bagi keluarganya sehingga yang sebelumnya Gideon telah memimpin bangsa Israel berbalik dari penyembahan berhala dan kembali menyembah kepada Allah yang hidup tetapi setelah dia mati bangsa Israel kembali hidup serong dengan menyembah baal dan membuat baal berit sebagai alam mereka. Bapak Ibu kita disini melihat ada kelebihan ada kekurangan tersebabnya mari kita mau belajar dari hidup Gideon ini kita mau belajar tentang kelebihannya yaitu hal-hal yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita dan kita juga akan belajar dari kekurangannya yaitu hal-hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita supaya apa? supaya kita dapat setia setia sampai akhir amin supaya kita dapat bertumbuh di dalam iman di dalam kerohanian seperti yang digendaki oleh Tuhan supaya hidup kita sampai akhir tetap boleh menjadi berkat amin mari kita belajar dari Gideon dari kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu yang pertama kita belajar bahwa seperti Gideon ala itu ingin kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang percaya katakan amin kita membaca dalam kisah Gideon ini bahwa Gideon adalah seorang yang menyembah Tuhan ini adalah bentuk kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan ada dalam setiap diri umatnya kalau kita mengingat kembali ke belakang fasal yang ke-6 Gideon itu mulai menyembah Tuhan ketika ia menyadari bahwa dia telah bertemu dengan malaikat Tuhan dan dia takut kalau dia akan mengalami kematian lalu malaikat itu berkata kepada Gideon selamatlah engkau jangan takut Gideon tenang jangan takut Gideon sebab engkau tidak akan mati nah terhadap perkataan malaikat ini Gideon merespon dengan apa dia mendirikan sebuah mesbah bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia menamakan Tuhan itu sumber sejahtera dan dengan mesbah itu Gideon menyembah Tuhan Bapak Ibu ini kelebihan yang harus kita teladani dan ini adalah satu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita bahwa kita orang-orang percaya harus menjadi penyembah penyembah Tuhan apakah dalam hidup ini Bapak Ibu sungguh-sungguh menyembah Tuhan amin kita harus memastikan diri kita sebagai penyembah penyembah Tuhan dan dari kisah Gideon ini kita belajar bahwa kita tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang sejati kita tidak akan pernah benar-benar melayani Tuhan sampai kita mengalami keselamatan dari Tuhan kita tidak akan pernah dapat benar-benar menyembah Tuhan melayani Tuhan sampai kita benar-benar mengalami damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Gideon ini dan menyadari bahwa dia menerima keselamatan dari Tuhan dia tidak jadi mati saudara bahwa Tuhan itu menjadi damai sejahtera dalam hidupnya sumber damai sejahtera dalam hidupnya Padu Gideon membangun sebuah misbah dan menyembah Tuhan melalui misbah itu mungkin Bapak Ibu kadang herani kok banyak orang Kristen tapi kok hidupnya kok gak benar ya kok gak menyembah Tuhan gak memuliakan Tuhan beribadah aja males doa juga tidak baca Alkitab tidak tidak ada waktu-waktu untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Allah mungkin orang itu belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui Injil mungkin orang itu belum mengalami keselamatan yang sejati orang itu belum mengalami Yesus sebagai damai sejahtera dalam hidupnya hanya orang-orang yang sudah diselamatkan melalui kelahiran kembali oleh iman kepada Yesus saja hanya orang-orang yang telah berdamai dengan Allah yang akan sungguh-sungguh menyembah dan dapat melayani Tuhan amin coba kita baca Roma 5 ayat 1 ini menegaskan kebenaran ini sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus kalau kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali oleh iman kepada Yesus saja oleh karena anugrah yang besar dari Allah saja kita diselamatkan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena itulah kita dapat menyembah Tuhan kita dapat melayani Tuhan seperti yang dikenakinya mari Bapak Ibu kita mau menjadi penyembah penyembah Tuhan banyak orang mengaku Kristen tetapi bukan penyembah Tuhan tapi dia menyembah uangnya menyembah pekerjaannya menyembah hobinya menyembah keinginannya tetapi tidak menyembah Tuhan bagi ini bersyukur kita diingatkan supaya kita orang-orang percaya menjadi penyembah penyembah Tuhan Gideon setelah keselamatannya Gideon setelah dia mengalami damai sejahtera dengan Allah dia membangun mesbah dan menyembah Tuhan dan kalau kita sungguh-sungguh dipercaya kepada Yesus kita diselamatkan kita lahir baru kita diperdamaikan dengan Allah kita memiliki damai sejahtera dengan Allah maka mari kita membangun mesbah kita masing-masing untuk kita senantiasa menyembah Tuhan amin ini adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan nah kita juga membaca lagi selanjutnya kita melihat bagaimana Gideon itu menyembah Tuhan setelah dia disuruh Tuhan untuk turun kedekat perkemahan orang-orang Midian untuk menguatkan iman Gideon mengapa iman Gideon perlu dikuatkan kita belajar minggu yang lalu bahwa Allah telah menguji iman Gideon dengan cara-cara yang tidak biasa karena Tuhan tidak ingin bahwa bangsa Israel akan menganggap kemenangannya atas Midian sebagai perjuangan mereka sebagai usaha mereka sendiri maka Allah memerintahkan Gideon untuk mengurangi pasukannya dari 32 orang prajurit dari 32 orang tentara hanya menjadi berapa Bapak Ibu hanya 300 orang saja bayangkan ketika harus menghadapi 135 ribu tentara dengan 300 orang tentara saja Gideon dan 300 orang tentaranya membutuhkan iman yang kuat membutuhkan iman yang besar tetapi saya yakin di saat yang sama ketika dia menghitung pasukannya hanya 300 melawan 135 ribu orang Midian saya yakin ada sedikit kegoncangan yang benar saja ini Tuhan yang benar saja 135 ribu musuh dan Tuhan memerintahkan Gideon untuk menghadapinya dengan hanya 300 orang tentara Bapak Ibu Tuhan tahu pergumulan Gideon bahwa Gideon membutuhkan iman yang teguh untuk dapat dipakai oleh Tuhan luar biasa tetapi Tuhan juga mengetahui betapa Gideon juga mengalami kebimbangan sebab realita yang dihadapinya tidak biasa lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Allah memerintahkan Gideon kalau engkau takut turunlah bawalah hambamu seorang dekatilah perkemaan orang Midian itu dan setelah Gideon sudah dekat dengan kema orang Midian itu dia mendengarkan seorang tentara Midian menyampaikan mimpinya kepada temannya bagaimana ada sekeping roti jelai terguling masuk keperkemaan orang Midian dan sekeping roti jelai itu merobohkan kema mereka membongkar bangkirkan kema mereka lalu Gideon mendengar seorang teman dari tentara itu menafsirkan mimpi di ayat yang ke-17 ini tak lain adalah pedang Gideon bin Yoas seorang Israel Allah telah menyerahkan Midian dan seluruh perkemaan itu ke dalam tangannya Bapak Ibu setelah Gideon mendengar mimpi yang diceritakan oleh seorang prajurit dari Midian dan mendengarkan arti dari mimpi itu lalu Gideon merespon dengan apa ayat yang ke-15 ketika Gideon mendengar cerita tentang mimpi itu dan memaknanya sujudlah ia menyembah Gideon seorang penyembah Tuhan ketika Gideon memahami Allah Maha Besar Allah Maha Kuasa dan dia menyadari dirinya yang tak berdaya dan seringkali menguji Tuhan dengan meminta tanda-tanda diteguhkan imannya dengan mimpi dan terjemahannya atau arti dari mimpi itu maka sujudlah Gideon menyembah Tuhan karena menyadari betapa Allah itu baik dalam hidupnya ini adalah kelebihan Gideon Bapak Ibu seorang yang tahu menyembah Tuhan seorang yang tahu memuliakan Tuhan setelah dia mengenal siapa Allah mengenal siapa dirinya mengenal betapa besarnya anugerah Allah atas hidupnya dia sujud menyembah Tuhan Bapak Ibu kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang telah mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk memati di atas kayu salib menepus dosa-dosa kita yang sebentar kita rayakan di Jumat yang akan datang jangan lupa Bapak Ibu Jumat besok kita ibadah amin kalau kita menyadari betapa malangnya kita berdosanya kita kita mati binasa dan kita tidak sanggup selamat dengan usaha kita sendiri kalau kita melihat keadaan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan seharusnya kita sujud menyembah kepada Tuhan seperti Gideon sujud menyembah kepada Allah amin Gideon tidak tunggu waktu dia di dekat perkemahan itu dia mendengar mimpi dan artinya langsung dia sujud menyembah Tuhan dia merespon dengan ucapan syukur merespon dengan pemujaan merespon dengan penyembahan dia menyadari betapa besarnya Allah itu betapa kecilnya dia dia menyadari betapa besarnya kasih Allah itu dan betapa janjinya itu sangat luar biasa itu mendorong dia untuk sujud dan menyembah Tuhan Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Gideon ini mengajar kepada kita bahwa penyembahan itu dapat dan harus dilakukan kapan saja dan dimana saja amin saat kita menyadari betapa mulianya Tuhan betapa beruntungnya kita memiliki Allah yang besar itu saat itulah kita menyembah Tuhan memuliakan Tuhan merespon dia dengan ucapan syukur jadi penyembahan kepada Tuhan itu tidak selalu harus dilakukan ketika kita berkumpul di gereja seperti sekarang ini penyembahan itu adalah kehidupan kita setiap hari amin dimana saja dalam momen apa saja dalam setiap pergumulan apa saja disitulah kita harus menyembah Tuhan Coba Coba kita baca di Yohanes fasal 4 Yohanes fasal 4 ayat 23 24 Yohanes fasal 4 Oke saya baca mulai ayat yang ke-21 Yohanes fasal 4 mulai ayat yang ke-21 sampai 24 kata Yesus kepadanya kepada perempuan Samaria di sumur itu percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran sebab Bapak menghendaki penyembah penyembah demikian ala itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran amin kita tidak akan lagi menyembah Tuhan di di satu tempat tertentu kata Tuhan Yesus tidak juga di Yerusalem tidak juga di gunung ini tetapi orang akan menyembah Tuhan dimana saja kapan saja menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran makanya saya heran kalau ada orang-orang Kristen yang mengatakan waduh gereja itu penyembahannya luar biasa berarti dia tidak pernah menyembah Tuhan kalau tidak di dalam gereja padahal setiap hidup kita harusnya adalah penyembahan kita kepada Tuhan amin Bapak Ibu setiap momen saat saudara sedang bergumul mengalami pertolongan Tuhan saudara sujud menyembah Tuhan terima kasih Tuhan saat saudara menghadapi masalah kemudian saudara diberi jalan keluar terima kasih Tuhan saat saudara menerima hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita terima kasih Tuhan itu menyembah Tuhan sebenarnya jadi menyembah Tuhan itu tidak dibatasi hanya di satu ruangan di satu gedung gereja atau di tempat-tempat tertentu rasanya kalau tidak kebaktian kalau tidak doa di bukit doa rasanya kita belum berdoa tidak saudara itu ada dalam setiap keseharian kita di gereja ini kita menyembah Tuhan di rumah kita menyembah Tuhan di tempat kerja kita menyembah Tuhan saat Bapak Ibu bersepeda mengucap syukur pas bersepeda mau di temper truk puji Tuhan Tuhan saya selamat haleluya amin bukan mau di temper keluar kata-kata yang jahat ya seperti kemarin saya dari Banyuwangi ada mobil nyalip terkan panjangan kecil waduh saya rem saya tenang saja sudah mau mepet dia tidak dapat waktu masuk saya bilang puji Tuhan bukan sopir tidak benar ini nyalip jalan sempit tidak mengerti embok tidak begitu sudah haleluya Bapak Ibu lalu apa artinya menyembah Tuhan itu Bapak Ibu menyembah Tuhan artinya bahwa kita ini merespon Allah merespon pekerjaannya dalam kehidupan kita melalui ucapan syukur melalui pujian melalui penyembahan kita kepada Allah dan itu dimulai dari hati kita pikiran kita perasaan kita kehendak kita tindakan kita adalah memuliakan Tuhan itu terjadi kapan saja dimana saja dan Allah mencari penyembah penyembah yang seperti itu penyembah penyembah benar penyembah penyembah sejati orang-orang yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran ada orang yang berpikir seperti apa menyembah Tuhan itu apakah harus terus berbah haleluya kemudian berbahasa berbahasa lain kalau kita melihat kisah Gideon ini tidak seperti itu ini adalah respon kita kepada Tuhan yang maha besar respon kita kepada kasih karunia Allah respon kita kepada kehadiran Allah dalam kehidupan kita dengan apa mengucap syukur memuji sujud menyembah mengagungkan dia amin ini menyembah Tuhan jadi saat saudara sedang duduk lalu dengar kabar eh anakmu diterima kerja puji Tuhan kau baik Yesus haleluya terima kasih terima kasih Tuhan Bapak Ibu itu penyembahan amin mungkin saat Bapak Ibu sedang di kamar mungkin sedang menantikan kabar dari keluarga di luar di luar kota karena gempa saudara sedang berdoa Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa dengan keluarga saya lalu ada telepon datang dia bilang kok mas bang aku baik-baik saja rumahku juga aman saudara terima kasih Tuhan itu menyembah Tuhan amin jadi soalnya jangan berpikir yang terlalu terlalu apa ya religius kalau yang menyembah itu yang seperti ini yang ribut yang rame tapi hatinya jauh dari Tuhan enggak ini merespon Tuhan merespon kehadirannya merespon karyanya dengan pujian dengan ucapan syukur dengan sanjungan kepada Tuhan ada yang menulis bahwa menyembah Tuhan itu artinya bahwa kita ini mengalami kebangkitan rohani karena kita menyadari kekudusan Allah menyembah Tuhan artinya apa kita mengisi pikiran kita mengisi perasaan kita dengan kebenaran Allah dengan firman Tuhan menyembah Tuhan artinya bahwa kita membersihkan imajinasi kita yang tidak benar pikiran-pikiran kotor dengan membuka hati terhadap keagungan Allah kekudusan Allah ini penyembahan ini sifatnya sangat pribadi Bapak Ibu seperti seorang yang disembuhkan dari penyakit kusta ada 10 orang Bapak Ibu yang kembali menyembah Allah ada berapa orang ya hanya satu orang saja sama-sama disembuhkan sama-sama mengalami mujizat tetapi hanya satu orang yang merespon Allah yang merespon Yesus yang merespon kesembuhan yang dialami oleh kuasa mujizat Yesus dengan penyembahan dia datang dia mencari Tuhan dia tersungkur dia berkata terima kasih Tuhan saya rindu bahwa setiap kita pagi ini masing-masing pribadi merespon Allah yang maha besar itu merespon kasih Yesus yang telah mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib merespon keselamatan jiwa kita yang kita terima hanya oleh anugrah dan iman kepada Yesus kita dengan ucapan syukur dengan pujian penyembahan kepada Tuhan amin dan itu masing-masing pribadi Bapak Ibu menurut Bapak Ibu bujangnya Gideon itu denger enggak cerita yang diceritakan oleh tentara Midian yang menceritakan mimpi dan artinya itu denger tapi tidak dicatat bahwa hamba itu berlutut menyembah Tuhan hanya Gideon Bapak Ibu hanya ditulis lalu Gideon sujud menyembah Tuhan penyembahan adalah satu sikap atau rasa hormat kagum syukur kasih kepada Allah ya seperti pujian itu ku kagum hormat akan engkau amin ku kagum hormat akan engkau kau Allah yang layak dipuji ku kagum akan engkau hati ini bersuka cita terima kasih Tuhan kalau bukan engkau yang menjangkau kami kalau bukan engkau yang mencari saya menemukan saya saya mati binasa dalam dosa-dosa saya ada kekaguman ada rasa hormat kepada Yesus ini penyembahan nah pertanyaannya adalah apakah kita adalah penyembah-penyembah Tuhan kalau masing-masing kita merespon Tuhan dengan benar dengan seluruh kedirian kita Bapak Ibu saat dengar firman saudara bisa santai gitu saudara akan sungguh-sungguh serius mengucap syukur amin saat memuji Tuhan saudara akan santai-santai gitu sempat lihat WA kalau menyembah Tuhan sempat update status enggak ini yang harus ada dalam setiap kehidupan kita menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan soal sikap fisik saja tetapi yang terutama adalah hati yang bersyukur hati yang memuja hati yang menghormati Tuhan ada rasa gentar ada rasa kagum akan Tuhan yang begitu maha besar Tuhan yang begitu mengasihi kita Tuhan yang telah memberkati kita dengan keselamatan yang besar itu ini sikap yang harus kita bangun pribadi lepas pribadi Bapak Ibu nah coba perhatikan banyak tokoh di Alkitab yang menyembah Tuhan dengan cara-cara yang 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 kita dapat terladani tentunya Bapak Ibu ingat Ayub ya Ayub dia protes kepada Allah karena penderitaan yang Allah timpakan kepada dirinya tetapi satu waktu Allah menjawab dengan sangat cepat Allah merespon dengan berdialog dengan Ayub Allah menyatakan kemahkuasaannya kemah besarannya lalu apa respon dari Ayub Bapak Ibu Ayub bertobat dan Ayub mencabut semua perkataannya dan Ayub sujud menyembah Tuhan yang besar itu Amen Ayub berkata apa dahulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya Allah tetapi sekarang dengan mata kepalaku sendiri aku melihat engkau aku duduk dalam abu duduk dalam debu aku menyesal dan mencabut semua perkataanku saudara orang yang menyembah itu dia bertobat orang yang menyembah itu mengakui kesalahannya orang yang menyembah itu meninggalkan segala kejahatannya dan hanya memuliakan Tuhan saja ini orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan cuma kita baca saja Ayub 42 sampai Bapak Ibu mendapatkan langsung dari teksnya coba kita baca ayat yang ke 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 lima dan keenam hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau oleh sebab itu ini orang yang menyembah Tuhan oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu ini adalah penyembahan yang sejati penyembahan yang benar dimana orang merespon Tuhan merespon keagungannya merespon kemuliaannya dengan benar dan ayub memberi teladan bagi kita ketika dia sadar tentang kemuliaan Allah keadilan Allah kedaulatan Allah dan dia menyadari keberdosaannya dia bertobat Bapak Ibu dia mencabut perkataannya yang salah tentang Tuhan dia menyesal duduk dalam debu dan abu tanda perkabungan itu menyembah Tuhan tapi kadang-kadang definisi orang sekarang menyembah Tuhan itu yang rame-rame begitu ya yang ya gitulah saya gak enak mau ngomong tapi tanpa pertobatan yang sejati itu semuanya sia-sia Amen tanpa menyadari keagungan Tuhan tanpa kita mencabut perkataan kita yang salah tentang Tuhan dan kita menyesal akan perbuatan kita yang jahat itu kita gak sungguh-sungguh menyembah Tuhan kemudian coba kita lihat kisah Yesaya Yesaya fasal 6 coba kita lihat ketika Yesaya melihat penglihatan tentang Allah itu apa respon Yesaya Bapak Ibu ini luar biasa Yesaya fasal 6 dalam tahun matinya Raja Usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi baik suci para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka berseru seorang kepada yang seorang katanya kudus 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 lah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuh dengan asap lalu kataku ini penyembahan saudara celakalah aku aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam saudara orang yang mengalami keselamatan orang yang mengalami Yesus sebagai damai sejahteranya orang yang melihat Tuhan dalam kemuliaannya dia semakin menyadari siapa dirinya yang penuh dengan kejahatan yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah seperti Yesaya ini saudara dia menyadari tentang keterpurukannya dan bagaimana dia merespon juga dengan ucapan syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepadanya amin Bapak Ibu ini penyembahan ada pertobatan ada kesadaran akan keberdosaan dan akhirnya datang kepada Yesus untuk keselamatan jiwanya kita lihat tentang Petrus coba kita lihat di Lukas Fasa 5 ayat yang ke-8 setelah Tuhan Yesus dia menolong Petrus dengan tangkapan ikan yang sangat besar itu saudara coba kita lihat apa respon Petrus ketika dia menyadari tentang kemahkuasaan Yesus tentang ketuhanan Yesus lihat ayat yang ke-8 ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa ini penyembahan Bapak Ibu kalau seperti dulu saya pernah katakan ya saya kalau di Jember ini saya rasa saya sudah 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 hebat ya dengan jas saya yang seperti ini dengan dasi ini dengan celana ini dengan sepatu ini saya merasa sudah oke lah tapi setelah masuk ke mall saudara lihat barang-barang yang bermerek bosik kumue aku ya pernah merasa begitu Bapak Ibu saya kan lihat dasi ini setelah saya melihat dasi yang memang benar-benar dasi yang bagus itu ini kalau di Jember kan adanya merek-merek seperti Kul itu ya kemudian merek-merek seperti apa itu apa yang di Jember banyak itu lah tapi setelah lihat di sana ada yang macam-macam yang mereknya yang keren-keren laku setelah apalah hem kuelek ternyata pernah begitu Bapak Ibu istri saya belikan saya sepatu karena waktu itu ada urjen wapi saudara selatak pakai jejer yang pakai apa namanya itu sepatu naik sepatu apa itu yang garis tiga oh berarti kita sama yang enggak kenal satu-satu seperti itu tapi kan saya ngomong gitu ngetes atau ngeting setelah jejer sepatu saya dengan yang seperti itu helek sepatu saudara kalau berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya betapa menjijikannya diriku ini amin Bapak Ibu Tuhan kabur daripada Tuhan begitu Tuhan pergi Tuhan jauhi aku karena aku seorang berdosa sebelum kita mengalami kesadaran yang seperti itu kita belum sungguh-sungguh menyembah Tuhan jangan merasa hebat tapi sudah bertemu dengan Tuhan tidak ada satu orang pun yang dapat memegahkan diri orang akan sadar dia seorang yang najis seorang yang berdosa seorang yang celaka seorang yang tidak layak dan itu menegaskan kita bahwa sesungguhnya keselamatan kita sepenuhnya anugerah dan hanya iman kepada Yesus saja dan ini harus mendorong kita untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu kemudian ingat kisah Ratu Yohanes saat Yesus masih dalam dalam inkarnasinya dia saat dia melayani dia suka seringkali dia menyandarkan wajahnya di dada Yesus seorang yang sangat dekat dengan Yesus tetapi saat dia melihat Yesus yang dimuliakan itu menjumpai dia di pulau Patmos apa yang terjadi tersungkur seperti orang mati saudara coba lihat Wahyu 1 ayat 17 Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 ini penyembahan Wahyu 1 ayat yang ke-17 ketika aku melihat dia siapa Yohanes Rasul melihat Yesus Yesus yang dalam keadaannya yang mulia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati sama seperti orang yang mati tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir amin bapak ibu kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah mengenal kedasyatannya mengenal kemuliaannya pencipta alam semesta mengenal Allah yang mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita mengenal Yesus yang telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib seharusnya itu membuat kita tersungkur di depan kakinya karena menyadari betapa berdosanya kita ini penyembahan yang sejati ini penyembahan yang benar ketika kita memandang Allah dengan cara yang benar mengenal siapa dia dan kita menyadari siapa diri kita dalam keberdosaan kita dan kita melihat anugerahnya yang besar yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu seharusnya membuat kita diliputi rasa hormat amin membuat kita dikuasai dengan kekaguman membuat kita dipenuhi dengan rasa syukur membuat kita terdorong untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan itulah yang namanya penyembahan yang sejati dalam ukuran yang seperti itu apakah kita seorang penyembah Tuhan kalau hanya penyembah Tuhan dengan musik lalu kita begini begini lalu kita mau apa tapi kalau tidak ada pertobatan tidak ada kekaguman tidak ada rasa hormat tidak ada komitmen untuk melayani Tuhan maka itu bukan penyembahan yang benar sekali lagi penyembahan yang benar selalu adalah buah dari perjumpaan dengan Tuhan pengenalan akan dia yang benar pengenalan akan diri kita yang mendorong kita untuk sujud syukur memuliakan Tuhan dan komitmen untuk mengasihi Tuhan karena pengorbanannya yang besar bagi kita amin dan inilah yang dikerjakan oleh Gideon Gideon dia setelah melihat Tuhan melihat malaikat Tuhan dia mengalami damai sejahtera dia membuat misbah dan menyembah Tuhan setelah Gideon melihat bagaimana Allah menguatkan imannya dia sujud dia menyembah Tuhan dan Allah membutuhkan penyembah penyembah yang seperti itu Allah mencari penyembah penyembah yang seperti itu karena hanya orang-orang yang menyembah Tuhan yang dapat dipakai Tuhan untuk mengenapkan rencananya yang besar amin nah kita sampai pada hal yang kedua Bapak Ibu ternyata Tuhan itu hanya memakai orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah dia yang percaya dan taat kepadanya menarik sekali ya sampai pada saat Gideon harus menghadapi pasukan Midian dengan 300 orang prajuritnya itu sebelumnya Allah memerintah Gideon dengan jelas kamu robohkanlah tiang-tiang berhala ayahmu kamu hancurkanlah misbah-misbah korban ayahmu dan bangunlah misbah untuk aku Gideon taat ketika dia menyuruh pulang ada 22 ribu orang yang pulang kemudian dia taat ketika diminta Tuhan untuk hanya membawa 300 orang tentara untuk menghadapi orang Midian tapi sekarang pada saat dia harus maju berperang sepertinya tidak ada perintah bagaimana dia harus berperang strateginya seperti apa memang ada beberapa penapsiran tetapi disini saya melihat bahwa Allah itu berkenan turut bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah dia bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya Bapak Ibu kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita sungguh-sungguh percaya kita sungguh-sungguh taat Tuhan itu akan memberkati apa yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya apa yang kita kerjakan itu diberkati oleh Tuhan bayangkan kemenangan yang sangat luar biasa adalah kemenangan yang dihasilkan oleh pelayanan yang tulus kepada Tuhan dan oleh karena berkat Tuhan Tuhan yang sudah menyediakan kemenangan itu saya tidak tahu bagaimana ceritanya apakah mimpi itu sudah tersebar diantara tentara atau pasukan atau prajurit orang Midian itu mereka sudah mendengar tentang mimpi itu ada kegentaran yang Allah bangkitkan terhadap Gideon dan ketika Gideon dengan 300 orang prajuritnya itu mereka datang mengelilingi perkemahan mereka dengan kandil dengan obor dengan sangka kalah dengan trompet di tangannya ketika dia memecahkan kandil itu dan mengangkat obornya dan meniup sangka kalahnya maka terjadi kegemparan di kemah orang Midian mereka saling bunuh dan bayangkan Bapak Ibu ada 120 ribu orang yang mati malam itu tak kalah Gideon mengelilingi mereka memecahkan kandil melambaikan obor dan meniup trompetnya 120 ribu orang mati pada malam itu apa yang apa yang kita lihat Bapak Ibu bahwa Tuhan itu ternyata berkenan mengerjakan kemenangan-kemenangan besar melalui orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah dia Allah itu mengerjakan kemenangan besar melalui orang-orang yang percaya dan taat kepadanya bayangkan hanya dengan tindakan yang tampaknya konyol yang gak biasa masa 300 orang melawan 135 ribu orang hanya dengan membawa kandil obor dan sangka kalah dan Allah mengadakan kemenangan yang sangat luar biasa ini berkat yang sangat besar Bapak Ibu jadi jangan pernah meremehkan apa yang Tuhan dapat kerjakan melalui orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan melalui orang-orang yang percaya melalui orang-orang yang taat kepadanya mungkin Bapak Ibu sekarang dalam pergumulan hebat tetapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh menyembah Tuhan sungguh-sungguh mau percaya dan taat kepada Tuhan Tuhan bisa memakai Bapak Ibu dengan luar biasa Bapak Ibu bisa diberkati dalam rumah tangga dalam pekerjaan dalam pelayanan dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan taat Tuhan dapat melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita ini yang harus kita syukuri ya kita rindu bahwa gereja kita mengalami kebangunan rohani Bapak Ibu saya memastikan bahwa kita tidak membutuhkan strategi yang hebat kita tidak membutuhkan organisasi yang mungkin lebih hebat dari yang kita punya sekarang atau kita membutuhkan alat-alat yang lebih lengkap untuk kemajuan rohani kita tidak yang dibutuhkan adalah jemaat yang menyembah Tuhan amin jemaat yang tekun dalam doa jemaat yang kagum dan hormat akan Tuhan jemaat yang percaya dan taat kepada Tuhan saya melihat sepanjang sejarah gereja bahwa perkembangan gereja bukan soal strategi bukan soal alat bukan soal organisasi tetapi soal orang-orang yang menyembah Tuhan soal orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan kalau kita mau melakukan itu Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan kita roh kudus tidak bekerja melalui strategi roh kudus tidak bekerja melalui alat roh kudus tidak bekerja melalui organisasi tapi roh kudus bekerja melalui orang-orang yang takut akan dia amin bayangkan Gideon menang bukan dengan tentara yang besar Gideon menang bukan dengan senjata yang hebat Gideon bukan menang karena organisasi strategi yang luar biasa dia menang karena alat bekerja melalui hidupnya yang menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan itu Bapak-Ibu percaya mari jadilah penyembah-penyembah Tuhan orang-orang yang kagum dan hormat orang-orang yang memuliakan Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh dapat menghormati Tuhan dan ada komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita yang terakhir Bapak-Ibu saya minta waktu sedikit untuk yang terakhir kalau kisah Gideon itu berakhir sampai di situ saja itu kisah yang sangat luar biasa tetapi kita membaca tadi bahwa ternyata dibalik kemenangan besar yang dihadapi oleh Gideon itu terjadi penyimpangan Bapak-Ibu ya sebelumnya Gideon itu sangat luar biasa ketika dia dimarahi oleh orang-orang suku Efraim dia menjawab dengan tegas ketika orang-orang dari Sukod dan Penuel itu tidak memberikan makanan kepadanya dia menghadapi dengan tegas tetapi ternyata dia mengalami tantangan iman yang sangat hebat ketika bangsa Israel sudah mengalami kemenangan besar dalam peperangan itu coba kita baca lagi ayat yang ke 22 dan 23 kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon biarlah engkau memerintah kami baik engkau baik anakmu maupun cucumu sebab engkau lah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian jawab Gideon kepada mereka aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu tetapi Tuhan memerintah kamu Bapak-Ibu bayangkan ini adalah tantangan dalam kepemimpinan setelah Gideon memimpin bangsa Israel dan mengalami kemenangan besar maka seluruh orang Israel bilang pimpinlah kami perintahlah kami baik kamu baik anakmu maupun cucumu tetapi sungguh luar biasa Gideon merespon dengan hebat dia mengatakan tidak aku tidak akan memerintah kamu anakku tidak akan memerintah kamu tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu saya pikir siapa yang tidak mau jadi pemerintah siapa yang tidak mau jadi raja atas Israel tapi disini Gideon dia menunjukkan respon yang benar dia tidak mau menjadi raja atas bangsa Israel tetapi masalahnya saudara ternyata sekalipun dia tidak mau menjadi raja atas Israel tetapi dia tergoda untuk hidup seperti raja kita kita membaca bahwa Gideon memiliki 70 anak laki-laki karena karena apa Bapak Ibu karena istrinya banyak saudara Gideon tidak mau jadi raja atas Israel tetapi dia hidup dengan kehidupan yang seperti raja-raja tidak mau jadi raja tetapi hidup seperti raja beristri kan banyak ya raja-raja pada waktu itu istrinya pasti banyak buktinya kita mencatat 70 anak laki-laki belum perempuan dan pasti ada anak perempuan dan itu anak kandungnya semua karena istrinya banyak lihat Gideon tidak lagi hidup sesuai dengan perintah Tuhan untuk pernikahan tetapi dia memilih hidup seperti raja-raja kafir dengan memiliki banyak istri ini sudah mulai ada penyimpangan dan untuk membiayai 70 anak laki-laki belum perempuan kira-kira besar gak biaya hidup anak-anak itu Bapak Ibu waduh besar itu saya tiga orang anak kuliah di luar kota aduh rasanya wabote lalu ada ada seorang bapak bilang begini Pak Doni gimana anak-anaknya sudah kuliah semua sudah kuliah di mana semua di Jawa Tengah tiga-tiganya kos iya waduh lihat dompetnya gak tebal gak kuat sampai Pak Doni tapi untung aku punya Allah yang besar saya hanya mau ngomong membiayai 70 orang anak laki-laki belum perempuan membiayai istri yang banyak belum ada satu lagi gundik saudara butuh berapa maka itu saudara dia minta apa dia gak mau jadi raja tetapi dia minta apa minta semua jarahan yang berupa anting-anting emas dia minta dan dia mendapat berapa saudara dia mendapat 1700 sikal emas itu kalau dihitung pon itu antara 40 sampai 70 pon kalau di kilo satu pon itu hampir setengah kilo maka kalau 70 pon maka Gideon itu mendapatkan emas seberat sekitar 32 setengah kilogram emas dui epiro itu saudara orang kalau gaya hidupnya raja ya butuh biaya besar ini sudah mulai menyimpang dia ini dia sudah mulai menyimpang dan akhirnya dia membuat baju efod saya tidak akan menjelaskan lebih panjang kenapa dia membuat baju efod itu tetapi baju efod seharusnya adalah pakaian imam digunakan oleh imam untuk beribadah kepada Allah tetapi dia menggunakan efod dan efod itu dipajang di rumahnya di kotanya di ofra dan ternyata melalui baju efod itu orang Israel tidak lagi menyembah Tuhan yang benar tetapi Gideon tidak melakukan apa-apa terhadap penyembahan berhala itu dan dari situ kita melihat Bapak Ibu terjadi kekacauan yang luar biasa setelah Gideon mati anak dari gundiknya yang bernama Abi Melek itu membunuh 70 anaknya laki-laki di atas satu batu saja tetapi hanya satu yang selamat namanya Yotam karena Yotam dia menarikan diri dia menyembunyikan diri tetapi akibat dari penyimpangan Gideon dia tidak mau jadi raja atas Israel tetapi hidup seorang raja dengan banyak istri dengan banyak anak dengan ada gundiknya tetapi akibat itu maka Abi Melek membunuh 70 anak laki-lakinya kecuali Yotam yang bersembunyi dan akibat effort yang dibuat dan dia tidak menghardik dengan keras penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel maka setelah dia mati bangsa Israel melupakan Tuhan tidak lagi menyembah Tuhan tetapi menyembah berhala-berhala bahkan mereka membuat Baal Berit menjadi ala-ala mereka Bapak Ibu apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini jangan bersandar kepada manusia tetapi bersandarlah kepada Tuhan bahkan bahkan kalau ada orang yang hebat pemimpin yang hebat jangan dikultuskan Bapak Ibu jangan di dewa-dewakan jangan dipuja-puja hanya Tuhan saja yang patut kita puja karena orang yang berhasil bisa serong dalam hidupnya saudara Gideon siapa yang sangka dia menolak jadi raja tetapi hidup seorang raja seorang yang menyembah Tuhan tetapi membiarkan penyembahan baju efot itu mari kita berdoa agar para pemimpin kita itu hidup setiap hari dalam persekutuan dengan Tuhan karena hanya orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang akan menyelesaikan dosa-dosanya sehingga dia tidak akan menyesatkan dirinya tidak akan menyesatkan keluarganya tidak akan menyesatkan jemaat yang dilayaninya dan mari kita masing-masing berdoa untuk diri kita sendiri supaya Tuhan menolong kita agar kita tidak tersesat dari apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita mari kita jangan merasa bangga kalau masa lalu kita telah melakukan yang baik karena kita harus setia setia sampai akhir amin bukan jaminan kalau saya berhasil di tahun-tahun yang lalu saya akan tetap setia sampai hari ini itu bukan jaminan mari saudara kita hidup dengan selalu waspada selalu menjaga diri kita dengan sungguh-sungguh jangan sampai kita jatuh saudara kalau saya telah berhasil melakukan ini melakukan itu tidak menjadi jaminan bahwa nanti saya akan tetap berhasil seperti itu belum tentu kita harus waspada semua harus waspada dan mari Bapak Ibu kita jangan menganut agama-agama yang dibuat oleh manusia amin saya mau mengatakan bahwa effort yang dibangun oleh Gideon itu adalah agama manusia effort itu tidak memberi jalan keselamatan hanya alas saja effort itu berhala sekarang ini saudara saya baru saja mendengar ada seorang yang telepon saya bagaimana ini sekarang bagaimana bagaimana ada satu grup yang datang ke rumah-rumah jemaat dengan alasan pengusiran setan lo kan bagus mengusir setan enggak begitu dia dia pakai kompas oh setanmu ada di di sini di ujung rumah kemudian digalilah di bagian itu ditanamlah sebuah benda ini jadi pelindungmu dari setan kalau kompasnya gerak lagi oh di sana digali lagi ditaruh benda lagi itu agama manusia itu seperti effort yang disembah oleh orang Israel ada orang yang harus membawa apa namanya pedang-pedangan disebut sebagai pedang roh dan lain supaya ditaruh di rumahnya sebagai senjata melawan setan itu agama manusia pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita jangan percaya hal-hal yang seperti itu oh ini enggak diurapi ini enggak bisa bersih dari setan-setan saudara masuk rumah yang bersetan setan lari semua percaya amin dan mari kita waspada terhadap keberhasilan Gideon itu saat mau memulai perang dia seorang penyembah Tuhan tetapi setelah dia menang perang tidak dicatat Gideon menyembah Tuhan yang dicatat dia minta anting-anting emas yang dicatat dia membuat baju effort yang dicatat dia hidup bak raja yang dicatat adalah kehidupannya yang tidak memuliakan Tuhan mari kita waspada terhadap semua keberhasilan kita tetap setilah kepada Tuhan sebab hanya dialah satu-satunya pengharapan kita amin sama-sama kita